Suka cita dengan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 versi hitung cepat, warga gelar syukuran. Pitarakan Kalimantan Utara, warga menggluduk kepala berjamaah. Sementara di Garut, Jawa Barat, para relawan doa bersama dilanjut makan kambing guling. Ratusan relawan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Geraka. Rabu sore kemarin gelar syukuran di rumah kemenangan Jolan Joya Raga, Tarogong Garut. Para relawan seperiangan timur ini bersuka cita. Melihat hasil penghitungan suara via hitung cepat Prabowo Gibran Unggul, bahkan di atas 50 persen perolehan suara. Dengan pencapaian ini, pemilu mungkin hanya akan berlangsung satu putaran. Kaget nggak melihat hasil quick on sementara yang cukup satu putaran dengan jumlah cukup besar. Kalau dari kita mungkin yang kita hitung memang tidak sebesar itu. Tetapi memang kita sudah memprediksikan bahwa kita memang satu putaran dari awal. Jadi untuk lebihnya itu adalah animo daripada masyarakat yang saat ini sudah sangat melek tentang politik baik itu bagaimana. Dan saat ini politik baik itu ada di kubu nomor 2. Sehingga lonjakan presentasi dari quick on itu adalah didapat karena adanya telatabi. Syukuran doa bersama, lalu dilanjutkan dengan makan kambing guling bersama. Para relawan bahagia upayanya memenangkan Prabowo Gibran tercapai. Ditarakan Kalimantan Utara, para pendukung Prabowo Gibran menunaikan nazar dengan mengguduli kepala berjamaah. Meski hasil pemilu belum dirilis resmi, mereka optimistis hasil hitung cepat akan gambarkan hasil resmi dari KPU Kelak. Kami semua mendukung Bapak Prabowo Gibran ya, membotakkan ya, menggundulkan kepala kita semua di sini adalah suatu nazar kami. Manakala Bapak Prabowo Gibran menang satu putaran, kami punya nazar untuk gundul kepala. Para pendukung Prabowo Gibran pun berharap Indonesia akan semakin maju dengan kepemimpinan keduanya. Erfan Lugina, Mulyadi Abdillah melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!